Halo, saya para tanker semuanya, selamat datang kembali di Nyopet, nyobain Vehicle Tank. Oke para tanker sekalian, hari ini kita bakalan nyobain KW-1 coy. Ini tuh adalah KV-1 yang dijarah sama Jerman, dan bisa dibilang sedikit dimodifikasi ya sama mereka. Mulai dari cannon yang gunain 75mm Kampuagen 40, terus kupolanya diganti, dan sedikit penambahan armor. Sayang banget sekarang biarnya udah dinaikin, soalnya dulu itu ada di 47. Aku pernah pas awalan main Soviet pake T-34 yang awal terus ngeliat ini. Wah, apa-apaan itu KP ada di Jerman? Ya, kayak gitulah. Nah, untuk penempatannya, KW-1 ini ada di tier 3 dengan BR-50. Senjatanya udah disebutin tadi, dia pake 75mm KW-K40 dengan ammo APC-BC, heat, APCR, dan HE. Sekundarinya, standar isu Jerman pake MG-34. Untuk engine-nya, dia ditenagai dengan 600 horsepower, dan bisa melaju hingga 34km ke depan, dan mundur minus 6,2km. Armor-nya untuk BR sekarang cukup mediocre, gak terlalu bagus dan gak jelek juga. Masih bisa ngebounce dan nahan beberapa peluru. Tapi tetep aja, di 5-0 udah banyak vehicle yang firepower-nya gede, jadi efektivitasnya gak seperti dulu. Sebelum ke match-nya, para tankers kalian jangan lupa buat ditembak tombol like-nya biar ngasih sinyal attack duty point kepada para tankers lain. Dan kalau kalian nyari teman mabar WT ataupun game lainnya, kalian bisa langsung aja join server discord the community, link-nya ada di deskripsi. Tanpa lama-lama, mari let's go to the battle. Oke, halo boys. Selamat datang di Turu Gaming. Ini Aing main jam 12 ya. Eh, salah sebentar. Setengah 12. Dan Aing tuh ngantuk sebenarnya, T. Tapi kagak bisa tidur. Apa yang kalian lakukan ketika... Woy, lagi saat... Apa yang kalian lakukan jika tidak bisa tidur? Yah, main WT. Jadi ya, mohon maaf kalau misalnya Aing terdengar kurang semangat karena Aing kurang tidur. Kita tes ombak memakai Kivi... Eh, memakai KW itu kan, error kan, error, error. Eh, 450. Nope. Non-pen. Maju aja deh, maju dah. Oh. Satu. Satu, come on. Oh, shit. Halo. Eh. Wah, mati Aing. Bye-bye. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Matasas lagi, pal minyak. Eeeeh, really? Germanium, bro. Ketika kamu menggabung... ...Stalinium dengan Germanium. Aing gak boleh kena overpressure-nya dia. Aduh, ini HP disada di anjir. A-ha-ha-ha. Wait. Trek. Oke. KV lawan KV, coy. KV lawan KW. Salah, salah. Awas Jackpanzer. Iyalah. Iyalah. Halangan, anjir. Bagi. Aduh, coy. Bagi. Mati dua-duanya sama dia. Apa tiga-tiganya? Yaudah lah. Nice job. Anjay, Jerman yang ini, coy. Apa namanya, teh? Jerman yang kompeten, akhirnya. Bro, merubah citra buruk Jerman menjadi lebih baik. Apa? Aku bangga padamu. Oke. Oke, kita cek kidot. Di C ada apa? Karena kalau kataku kesana, udah pasti gak bakal kebagian lah, ya. T-34. Ah, ejat, ejat, ejat. Pokoknya, mah, ini lucu, eh. Press lawan Maneh mati sama T-34. Gitu, weh. Orang... Kalau kita kalah lawan T-34, berarti saya yang perlu tidur. Enggak, 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 enggak. Ya, karena dianya ngadep kesana. Tapi yang intinya, kalau Aeng udah posisinya ngebokong ke T-34, tapi masih kalah, berarti ya Aeng perlu tidur. Atau kayaknya perlu berhenti main. Misi utama kita adalah mengeksterminasi orang lain. Hop. KW-1 lawan KV-1. Oh? Oh? Halo? Hah? I'm sorry. Aeng gak bisa nyelamati Maneh, anjir. Telat, 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 telat. Apa itu? T-34. What the hell? Oh, KV. Oh, shit. Weh, anjir, dia nembusnya dari sana dahe. Oh, magah. Men, mati Aeng. Aeng baru tahu bisa nembus KW-1 dari sana, coy. Semoga dia gak tahu kalau bisa nembak Aeng lewat Kupola. Oke, kita tembak. Eh, oke. Yaudah, terima kasih banyak telah menyelamatkan diriku, Sherman, di bom. Good job. Ini bentar, vehicle berapa depresi? 6 derajat, setidaknya lebih 1 daripada Jerman, eh, daripada Jerman, daripada Soviet. Oke. Track doang. Ah. Oh, terdikampat biasa. Yang 57 mah kayaknya ini udah... Eee, wait. Oh, anjir. I see, oke. Eh, anjir lah. Mati kau. Oke, itu masalah. Siatetong sok ee danan. Aduh, mati kan 3 kru. Hmm, mantap ini mah. Oke, kayaknya Aeng mati deh. Bentar lagi, lihat. Oke, udah. Bejir. Beneran ini langsung kena steamroll. Kayaknya enggak deh. Mending jangan terlalu ke depan deh, boys. Eee, kita lihat. What? Mending yang di sana pada ke sini deh. Lumayan ada 2 orang loh. What? Kurang tengah, Fresh. Kurang tengah. Ah. Itu yang kumaksud, brother. Kuharap itu IS-nya enggak marah-marah ya. Wah, ini kok gitu. Itu ngecut, itu ngecut. Oke, 3. Eee, come on. Ah. Nungguin di sini mantap. Apa? Kita bisa mundur. Udah boys, diem tungguin di sini. Jangan maju, kita kalah. Kalau maju menang-nangnya. Tuh kan, tuh kan, tuh kan. Tuh kan. Ilang kan pada kemana tuh temen tadi yang... Oh, s**t, man. Hah? What the hell, bro? Hmm? Yang baru tahu ternyata bisa ke sini ya. Oke, ternyata menang. Nah, isilah. Ada pahlawan yang melakukan strategi yang kubilang tadi. Jadi ya, mereka itu nge-setup di bagian sininya. Musuh yang keluar, bukan kita yang masuk. Apa ini? Company tank yang tercapture kah? Atau bagaimana? Churchill 2. Ini KW. Itu juga T-34. Hahaha, si anjir. Oke, aku ke sini. Ke C agak cukup lumayan pede ya. Oh, what? Nggak lihat lo, I. What? Nggak bakal lagi aku ke sana, sumpah. Nggak bakal lagi aku ke C. Asli ya, Ima. Aku berjanji kalau main di map Karpatian tidak akan pernah ke C. Kecuali kalau di bagian sana. Aduh. Apa ini? T-34. Selama C aman, Aing, nggak ada potensi buat dibokong. Jadi kita diem dulu di sini deh. Ah, dibom. Thank you so much. Musuh terlihat. Oke, semoga dia tidak melihatku ya. Aduh. Bro. Hahaha, T-34-nya malah nembak ini. Beliat. Hahaha, si Allah. Oh, what? Ah, oke, aman. Eh, what? Kontrolku tiba-tiba hilang. I'm sorry, bro, but dirimu itu berbahaya. Oke. Yup, thank you so much. Oke, sepertinya kita clear di sini dan bisa nembak Kivi-1. Dead. Salah, bukan Kivi. Kaveh. Menurut kalian, kalau aku nyebut Kivi sama Kaveh itu kayak bilang martabak manis sama terang bulan gitu. Yang dimana bendanya sama-sama aja itu heavy tank dari Soviet. Karena yang di Inggris pun nyebutnya Kivi. Walaupun ya bahasa originalnya dari Rusia itu Kaveh. Kaveh. Tapi kalau menurutku itu kayak bilang ya terang bulan martabak manis dan martabak manis adalah terang bulan. Jadi gini, T-34. Oke, butuh satu shot lagi untuk ngebahas media. Sayonara. Kurang bawah. Sayonara. KW, 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 KW. Ya, gak salah sih kemarin baru diskon GE gitu kan. Tapi ini KW ya. Sebenernya itu aku udah beli dari tahun kemarin tapi gak pernah dipake. Banyak sekali apa vehicle yang bagus yang belum kucobain gitu. T-34. Ha, non-penet? Sebenernya? Nah, halo. Oke, nice shot. Press anjir. Ketinggian coy. Kivi ngebut. Aduh, anjrit. Oke, kita tembak. Eee... Commander Gunner Loader, anjir. Niko, aku akan bunuh, bunuh. wuh hihihihihihihi kita tembak wajih gak kena oop no come on reloadnya apakah bisa reloadnya bisa 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 aww 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 tolong save me save me save me save me ala anjir hmm sip 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 thank you so much oop oke kita mending balik karena ada T3 4 8 5 Atau tidak Halo Lah Oke terima kasih banyak sih Kita bener-bener saling bahu-membahu itu Untuk membunuh T3485 Yang yang lebih kagetnya lagi kenapa Toprak Alhamdulillah apa Mau tidur malah dapet entertainment yang sangat bagusan Nyenyak ini aku tidur Oke di C butuh bantuan itu What the heck Oke mati dua-duanya Good job Lain ke B langsung belok Kiri kanan Tibalik Salah Kiri kanan Nah itu baru bener Kebalik si anjir Gatau arah gelo mani Umur udah 20an Kiri kanan masih salah ngerah Anjing bereda What PT 76 dari mana berarti Oke right there Oh mati siap Oke Let's see apa yang kita bisa dapatkan Kalau langsung maju What the heck Mana si orangnya Allah Wakbar Nah Oke mati satu Wih Tom Oke Wah itu tuh Aing reserm Jaraknya 400 Oke Kayaknya kita ke B aja deh Cek Aing Ogen Kita lihat Setukanya apakah benar Apakah dia bakalan mati sama bom sendiri Yang harus gue biasain itu Ngelock kamera asli Karena ya turat rotasi KW1 Jelek banget Gih lo coy Kebiasaan gitu Kalau main yang tank turat rotasinya kenceng Ya udah gak apa-apa Gak dilock pun kan Cepet dia baliknya Disini ada M6A1 Kameraden Sebentar kameraden Wah ada Panther Soviet Diam gitu Diam gitu Please Terlalu sibuk nge-spawn cam Oke I see it Challenger Aduh Sia maapin Wah Enggak Jumbo Alah Oke Ainggut tuan-tuan ini mah Karena reload dia lebih cepet Gak keliatan coy Gak keliatan coy Ah siap What Machine gun duang Alah Oke lah Terima kasih banyak Oh Let's go Oke segitu dulu untuk hari ini Para tanker sekalian Ainggatau harus komentar apa Sebenernya buat KW1 ini Bisa dibilang untuk BR-nya yang 5.0 Nyari line up-nya cukup Lumayan susah Karena Kalian cuma ditemenin VK Dan beberapa Anti-air Atau ya Tank destroyer Ya tapi untuk performa Individualnya Menurutku ini bagus Kalau dipakenya bener Karena untuk Cannonnya sendiri Cukup kuat buat Ngebunuh musuh Kayak Panzer 4 on steroid lah ini Dan ini juga karena Dia heavy tank Udah jelas gameplaynya Lama dan tua di jalan Dimana Aingg kurang suka Dengan itu Tapi untuk KW1 Menurutku aku cukup Enjoy pakenya Karena gak di case ya Tumben Sumpah Tumben banget Gak di case Aingg kaget pas ngedit Ternyata sama sekali Gak ada kena case Pas di gameplay ini Wow Sebuah achievement sih Ini asli Jadi ya Untuk KW1 ini Aku kasih 7 per 10 Ratingnya Lumayan sering down tier Jadi lebih enak Kita buat bunuh musuhnya Terus apakah worth it Untuk dibeli Kalau kataku Iya Daripada KingTiger Persi Pack Karena kalau KingTiger Menurutku terlalu banyak Tang gila coy Lawannya di 6-7 Paling yang agak sedikit Bikin pusing Kalau pakai KW1 itu Sherman Jumbo Kalau yang kurasakan Dari tadi ya Jadi segitu dulu Untuk hari ini Kalian semua The Real MPP Terima kasih banyak Sudah menonton sampai akhir And I see you In the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax